Uang 1,9 miliar untuk senjata raib, skandal penipuan guncang pemimpin OPM. Seorang toko OPM yang dikenal dengan inisial JB telah dilaporkan oleh rekannya sendiri, Sebi Sambom. JB dituduh melakukan penipuan dalam jumlah lebih dari 1 miliar rupiah. Uang tersebut sebenarnya merupakan hasil dari pengumpulan dana oleh TPNPB Kodap XVVVI Oktahin untuk membeli senjata. JB sebelumnya diberi tanggung jawab untuk menggunakan uang tersebut guna melakukan pembelian senjata. Namun, dalam 3 tahun terakhir, barang pesanan mereka tidak kunjung diterima dan uang sebesar 1,9 miliar rupiah yang diberikan pun keberadaannya menjadi tidak jelas. TPNPB Kodap Oktahin bahkan memberikan peringatan keras kepada JB mengenai tindakannya ini. Pengumuman ini dikeluarkan melalui siaran pers dari Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB OPM, pada tanggal 12 Agustus tahun 2023. Enos Awol Mabin juga menjelaskan bahwa saat ini Panglima Tinggi TPNPB masih dipegang oleh Goliat Tabuni, dengan Melki Sedek Awom sebagai wakilnya, serta Komandan Operasi Lekagak Telenggen yang mengawasi 36 Kodap yang sedang aktif berjuang. JB merupakan seorang penipu dan penghancur, dan kami menuntutnya untuk bertanggung jawab atas kerugian yang kami alami, tambahnya. Dan ke-2 untuk JB Pemanak Pak Gawak, bahwa dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, organisasi Papua Merdeka, Komando Darat Pertahanan 36 Mok Tahit, kami tidak mengakui JB sebagai pejuang. JB itu seorang diri. Kerugian material uang dari 3 Kodap sebelum pemekaran di Kodap 15, kerugian sebesar Rp1.900.000.000. JB mengaku bahwa dia melobby logistik. Ternyata dia menghancurkan uang kami, dan saat ini Panglima Kodap 36 Mok Tahit, Brigadir Jenderal Enos Fabial Ulmabin, Wakil Panglima Kolonel Talius Tablo, Komendan Operasi Mayor Yunus Tablo, bersama kami, Kanit Penerangan, sampaikan kepada Komando Nasional, bahwa kami tidak mengakui JB Pemanak Pak Gawak Pemanak. Kami punya kerugian material yang besar. Dan JB itu bukan pejuang. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari struktur Panglima Tinggi, Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!